Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial AINews dan nyalakan loncengnya. Ratusan pedagang di tempat pelayanan ikan lampu bandar Aceh mengamuk di depan gedung pos pelayanan Syah Bandar di pelabuhan perikanan. Para pedagang marah akibat ulah oknum petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang bersikap arogan terhadap salah satu pedagang wanita. Bahkan petugas keamanan kesulitan mengevakuasi oknum PNS bernama Helmi hingga diamankan di dalam gedung. Protes dan amarah para pedagang meledak ketika Helmi mengusir pedagang bernama Romlah saat sedang berjualan di area pelabuhan sambil menijak barang dagangannya berupa makanan. Kelompok pedagang meminta pemerintah Banda Aceh untuk segera mengevaluasi penempatan petugas di tempat pelelangan ikan di lampu puluh untuk menghindari keributan antara petugas dengan pedagang. Melakukan tindakan kekerasan kepada pedagang dengan tindakannya apa? Menghancurkan barang-barang dagangannya dengan cara menyepak, memaksa tidak berjualan di dalam area lampu puluh ini. Kegiatannya sudah lama berlangsung atau baru? Oh kegiatannya sudah lama, kebijakan ini hampir 2 tahun sudah. Sebenarnya kami dari masyarakat mengharapkan jangan ada pedugas dari aparat keamanan untuk menjaga masyarakat sipil ini. Sehingga tindakan-tindakan ini terjadi kekerasan begini. Polisi dan TNI yang turun ke lokasi akhirnya berhasil membujuk para pedagang untuk membuarkan diwi. Dari Banda Aceh, Sukri Salifudin, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!